Kalau ini realisasi terwujud, pasti dia semangat. Kayak yang kejadian DTKS, dulu kan, saya juga nggak tahu dulu, tapi rasanya dulu mereka juga uga-ugaan, tapi begitu ternyata mereka kemudian kita perbaiki, ternyata kemudian kita kembalikan, benar mereka dapat, mereka juga semangat kok. Ya, jadi kan kalau untuk warganya, saya pikir mereka juga semangat. Ya, memang sulit orang kita, saya pernah ada laporan itu, kita harus datangi sampai 4 jam, 4 jam, 4 hari, sorry. Wow, simak keterangan lip atau langsung dari Ibu Risma untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT di bulan Oktober 2021 besok. Yes, KPM PKH dan BPNT bebas belanja di mana saja untuk mencairkan BPNT-nya, dan juga ada beberapa informasi penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Guru Curcol ya, teman-teman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja kita semua selalu diberikan kemurahan rejeki ya, dan selalu dalam keadaan sehat ya, serta semoga apa yang sedang Anda usahakan hari ini, mendapatkan kelancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan informasi terbaru ya. Wow, simak keterangan lip atau langsung dari Ibu Risma untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT di bulan Oktober 2021 besok. Yes, KPM PKH dan BPNT bebas belanja di mana saja, dan ada beberapa informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT. Nah, seperti apa informasinya, teman-teman? Simak terus video ini sampai selesai ya, agar Anda tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Teman-teman, penerima bantuan PKH dan bantuan panganan tunai atau BPNT, ada informasi langsung dari Kemensos ya, yang bisa kita simak berikut ini, keterangan langsung dari Ibu Risma mengenai pencairan BPNT di bulan Oktober besok. Nah, langsung saja ya, kita simak baik-baik pernyataan langsung dari Ibu Risma berikut ini. Loh sudah, tadi aku udah cerita. Jadi, ya nanti ini sekarang kita lagi kumpulkan semua. Jadi, tim kita itu juga kemarin di bawah jembatan itu ada lagi. Itu kita ambil di balai lagi, kita bawa ke balai lagi. Kita nyelesaikan satu-satu, ada yang tidak mau. Terus, kalau tidak mau, mereka tempat tinggalnya di mana. Kita nyelesaikan satu-satu. Jadi, kita ambil malam juga tim saya turun untuk manusia masuk, apa namanya, gerobak itu. Jadi, manusia gerobak itu juga. Itu ada, kalau nggak salah, sudah kerja di sini tuh. Ada manusia, tapi masih anak-anak, masih, bukan belum keluarga. Dia udah kerja di sini, kalau nggak salah. Kalau nggak di balai ya. Dua anak, dulunya juga manusia silver dia. Terus, kita tawari bagaimana kalau kamu bekerja begini-begini. Mau dia. Akhirnya, kita bekerjakan. Ya, apa lagi? Ya. Nama saya Alisha, saya dari AINUS, Bu. Ya, kan diketahui BPD itu sebesar 200 ribu rupiah. Cuma, saya dapat kabar bahwa ada masyarakat di Bogor yang mendapatkan sempatnya itu tidak sesuai dengan harganya. Jadi, ada yang mendapatkan cuma 5 item, ada yang 9 item. Nah, kira-kira rangkah ke depannya untuk menyiasati hal tersebut bagaimana? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dan itu bukan hanya di Bogor. Banyak sekali case seperti itu. Nah, karena itu ke depan. Nanti insya Allah bulan ini, Oktober. Oktober ya. Oktober itu kita akan coba. Kita akan uji coba. Jadi, nanti enggak perlu pakai kartu. Jadi, enggak perlu pakai kartu. Dia bisa gunakan handphonenya kalau dia punya. Meskipun handphonenya jadul. Meskipun, ya, handphone, apa namanya, smartphone juga. Dan bisa KTP. Jadi, KTP dan bisa biometrik. Jadi, bawa aja. Saya mau belanja. Dan itu dimana saja. Semua akan menjadi ewarung. Tapi, nanti tidak bisa keluar untuk beli rokok. Dan tidak bisa keluar untuk beli minuman keras. Dan nanti itu ada standar harganya. Kalau melebihi misalkan beras. Lebih dari HET. Harga eceran tertinggi. Maka itu enggak akan keluar. Nah, ini nanti Oktober. Insya Allah kita akan uji coba di beberapa. Tujuh provinsi. Terus. Aku buatannya. Ya, tujuh provinsi. Kita akan coba. Jadi, nanti kalau misalkan. Saya punya usaha warung. Saya mau ngikut program ini. Dia tinggal download. Chris. Kami disiapkan software-nya oleh BI Bank Indonesia. Tinggal download. Maka kemudian dia bisa nanya. Nih, siapa yang datang ke situ. Termasuk nanti untuk PKH. Jadi, dia bisa belanjakan. Jadi, saya datang. Saya enggak punya. Saya enggak bawa KTP. Saya enggak bawa. Saya enggak punya handphone. Dia bisa datang. Di foto. Kemudian keluar namanya. Keluar. Kemudian dia tinggal belanja. Klik-klik-klik gitu. Sehingga kita punya report. Mereka belanja apa saja. Dan harganya berapa. Tapi nanti kalau melebihi dari harga HET. Maka harga eceran tertinggi. Maka tidak akan bisa keluar. Itu anug kita. Apa namanya? Penyelesaiannya. Alternatif penyelesaiannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pencairan bantuan di bulan Oktober besok. Khususnya bantuan BPNT ini sudah akan diuji cobakan ya. Untuk sebanyak 7 daerah atau provinsi ya. Jadi siap-siap saja. Bagi para KPM PKH maupun BPNT non-PKH ya. Untuk menggunakan KTP ataupun HP. Ataupun wajahnya untuk mencairkan bantuan BPNT. Di ewarong ataupun di warung mana saja ya. Yang mempunyai alat biometrik tersebut. Nah, bagi KPM PKH maupun BPNT. Agar KKS-nya itu disimpan baik-baik ya. Karena meskipun Kementerian Sosial telah merencanakan. Pencairan BPNT tanpa kartu ini. Mulai bulan Oktober depan. Akan tetapi KKS PKH atau BPNT itu tetap diperlukan ya. Karena kemensa saat ini. Baru pada tahap uji coba saja. Kalau nanti hasilnya bagus. Pencairan BPNT tanpa kartu ini. Maka akan tetap dipertahankan. Yaitu pencairan BPNT tanpa kartu. Cukup memakai KTP ataupun HP. Ataupun wajahnya saja. Tetapi kalau nanti hasil uji cobanya itu. Masih banyak kendala. Ataupun banyak terdapat masalah di lapangan. Maka pencairan BPNT-nya ini. Akan tetap menggunakan kartu KKS-nya ya. Dan bagi KPM PKH. Yang pada tahap ketiga ini belum cair. Hingga sekarang. Maupun KKS baru yang masih kosong. Segera lakukan koordinasi ya. Dengan pendamping PKH-nya. Karena selain nama teman-teman itu. Tidak ada di SP2D untuk tahap ketiga. Juga karena namanya tidak muncul di IPKH. Nah hal ini supaya segera bisa diperbaiki ya. Sebelum akhir bulan September ini. Supaya ada kesempatan mengikuti tahap keempat. Untuk pencairannya ya. Jika berhasil dipadankan datanya. Kemudian untuk KPM BPNT PPKM atau KPM BPNT Perluasan. Yang sudah mendapatkan KKS baru. Saldo sudah ada. Nah segera dicairkan ya sebelum akhir September ini. Agar dana bantuan BPNT-nya itu tidak dikembalikan lagi ke pusat. Nah demikian informasi ini ya teman-teman. Semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai Wow simak keterangan lip atau langsung dari Ibu Risma. Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT di bulan Oktober 2021 besok. Yes KPM PKH dan BPNT bebas belanja dimana saja. Dan ada beberapa informasi penting lainnya. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol jempol like-nya. Dan silahkan di share di media sosial teman-teman. Jika dirasakan informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!